Yo what's up guys jumpa lagi dengan saya Mr. Aja di channel kolektor kartu yang masih sepi aja nih viewernya apalagi kalau bukan Jogja Kartu Baik pada video kali ini saya akan melakukan unboxing cuman ini unboxingnya bukan sembarang unboxing ya tinju boxing bukan hari kita unboxing kartu import ya satu buah box Nah di dalamnya itu ada barang aneh bisa tak bilang aneh karena kemarin saya dapet email dari yang mau ngirim ini yang mau ngirim box saya ini katanya aku dapat kiriman dikasih nomor resi gitu nomor tracking cuman saya tidak bisa dan saya enggak merasa membeli barang itu Hai ini jadi misteri pok karena aku enggak merasa beli Hai ada yang ngirimin guys Hai coba nanti kita lihat bersama-sama apa isinya ya biar enggak penasaran langsung aja kita hajar nah ini dia guys ya box kita yang akan unboxing pada hari ini kita unboxing pada hari ini ya kita lihat disini sudah ada bubble awul-awul kita singkirkan dulu nah udah tampakkan ada banyak box disini yang tampak paling atas apa ini ya kita lihat kita lihat dulu nih dari sip sekel Hai pasal service aku enggak tahu DHL apa ya ini ya enggak tahu nanti kita buka ini dari Riffle shuffle Nah kalau aku tahu isinya apa kita buka ini kok hancur ya atau dibuka sekalian ini adalah peler kalau nggak salah teh piler kita lihat kita lihat guys ini dari organic playing card full shuffle tuh fulfillment nya untuk organic playing card kita lihat apakah secakep yang diiklan atau yang di Instagram sepertinya cakep banget hahaha Hai ini aduh enggak sabar banget ini ini kenapa aku beli kartu ini guys karena piler V1 itu harganya udah jutaan sekarang ini yang V4 dan dapat stiker tuh waduh stikernya ada enam cakep banget stikernya guys nanti kalau beli yang box gini dapat stiker tapi kalau kamu beli yang eceran di toko atau di di mana ya di grosiran gitu itu kayaknya enggak dapet stiker kayak gini ini dapat hologram apa namanya ya eh 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 nggak tau stiker Nama passport ya passport perangku ini perangku passport untuk piler tayangan nah di jetboxnya cakep banget guys enggak tahu kalau yang beli grosiran kayak gini Apakah dapet blog ini mungkin boleh deh besok aku beli yang gerosiran ya ini beli yang eceran dari webnya langsung tuh cakep banget blognya wuss sadis guys players eh pillars playing card by organic playing card for Edison limited of 6500 cukup banyak nyatanya karena mereka ya apa ini mereka yakin karena ini pasti laku jadi ditanya banyak karena yang V1 V2 V3 udah langsung sold out teleponnya Oke kita bungkus kita simpan dulu sebelah sini berikutnya oh ini karat karat X12 pesanan orang kalau ini tuh karat X12 ini paling laris tuh memang merek karat karena acrylicnya lebih tebel tidak gampang guris dan cakep banget pokoknya perfect potongannya perfect juga presisi kemudian wow Hai ini guys ini aku enggak beli nih aku merasa enggak beli ya ini ya gini nanti kita buka terakhir ya itu satu kayak mana dikasih dua deh di resinya tuh ada dua-dua barang gitu cuman ini enggak cuma satu mana lagi ya kemudian ini ada black legacy playing card dari illusionis cakep banget yang variasi bog itu stickernya gini kayak hologram gitu apa ya kayak plastik gitu enggak kertas biasa ini juga udah dipesan orang kalau mau pesan ya nanti pre-order ya guys ya ini ada halbrick kita cek apa ini halbricknya hmm stokku nih yang kayak kemarin ini dapat the secret nomornya lumayan cantik enggak cantik 0.083 ya lumayan kecil ya oke kemudian ada James Bond buat stok karena entah kenapa ini kartu cukup laris James Bond kemudian ada apa ini Atlantis waduh sayang bahkan nomornya 491 kalau 471 kan lumayan 471 aja gitu kemudian Dark Kingdom waduh ini dari Kickstarter ini cakep banget ini dalamnya keren dan Sukuyomi ya ini kartu dengan tema Jepang itu Jepangan ini aku suka banget wibu 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 pada suga juga ini oke kita masukin dulu kita simpan dulu berikutnya ada joker additive red oke ada brick apa ini ya hmm ini ada Shiba Seiga ye lucu banget kucingnya karena aku suka kartu-kartu bergambar kucing ya eh Shiba itu anjing ya aku lupa ini oh ini anjing ya mukanya ini anjing anjing banget Shiba ini iya ini anjing ini lucu banget ya anjingnya oke ini cocok banget buat kardis dan wibu ya atau yang suka ke Jepangan ya cocok banget ini kemudian ada Swengali ya buat stok udah punya satu sih tambah satu buat stok dan ada Taliho Taliho Metalux ini kemarin Abu Marlul The Master yang nanyain nanti tak tawaran lagi siapa tau mau kemarin pas kosong dia tanya ada onda pesenan The Beatles sudah sampai guys The Beatles nya ini ada The Beatles warna pink ada berapa ini ada 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 7 aja nih yang pink ada 7 nanti kita cek yang lainnya baik lanjut ini tinggal sedikit wah ini berat sekali guys oke langsung kita buka nah ini ada kartu Reincarnation dari Gambler Brothers yang desain Blackout Brothers ini orang di Indonesia yang desain cakap kemudian ada FFP Frank Price Playing Card ini pesanan orang kemudian ada ini Rider Back Gold Seal ada Target by Richard Turner Richard Turner kemudian ada Bicycle Royale pesanan orang Dark Kingdom lagi pesanan orang juga dan The Beatles nya ada berapa ini yang biru ini ada berapa ada 7 juga oh iya 7 lebih terus nya berikutnya guys jaman semua lagi ya memang ini buat stop nah ini adalah basic laviary kayaknya ini edisi Kanada ya Kanada only kalau nggak salah dulu ya yang orange yang orange edisi untuk dijual di Kanada tidak untuk dijual umum negara lain ini ada Gingerbread nah ini cakep banget by Penguin Magic ini ya keren 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 ini temanya Christmas Christmas kemudian ada Gingerbread lagi yeay dan ada Atlantis tadi yang biru ini yang hijau oke buat lelang mungkin nanti ya Atlantis nya kita lelang dan The Beatles lagi jumlahnya 7 juga ini yang warna orange oke break terakhir ini yang Clutter ini kita buka dulu guys harusnya The Beatles lagi ya tadi kan udah 3 warna The Beatles ada The Secret ini yang merah ah lumayan nih nomornya cantik ini 1177 kemudian berikutnya ada basically the president yang merah masih stock ini biru kita tambah 1 biar pasang ya kemudian ada Heal The World ini kartunya Edo Huang yang desain to heal the world make it better desain by Edo Huang cakep nih nanti kita barengin dengan Svengali ya ada standar pink aku suka kartu-kartu pink jadi buat nambat-nambat koleksi aja sih ini cakep banget sih ini foilnya emas warna pinknya ada 2 ada pink biasa dan pink banget dan ini lihat emasnya cakep banget guys ini gambar macan atau orang sih gambar sinyal pink standar cakep dan ada The Beatles hijau wah ini udah nyampe nanti langsung dikirim ya besok besok ini tanggal 24 menit lagi oh yang hijau ada 8 oke baik lanjut yang box tadi ini apa ya aku lupa kayaknya sih aku beli nih USPS tracking soalnya USPS yang ngirim sheet seggal kita cek ya sheet seggal itu ngirim apa kemarin beli apa ya lupa ya ini tapi kalau ini aku beli sih tapi kalau ini aku beli sih ini full filmnya di dnt sih nah kan tuh cakep banget toh ini dapet gelang ini cakep banget guys hehehe smoke and mirror tampan sekali kartunya ya di leskip itu memang desainnya unik ya tidak ada duanya pokoknya keren kita balikin lagi gelangnya gelang itu bandu sih nah balikin lagi yes oke tinggal terakhir ini aku agak kecewa karena kemarin di track itu ada dua nomoresi ini cuman kok ini ada satu deck satu isinya juga satu deck doang ini gimana ya gak ada lagi tadi di track itu kemarin dua ya ini cuma satu ya tapi gak apa-apa wis kalau satu ya gak dijual ini misteri decknya misteri boxnya segini doang ini ketahuan dari Simon Scaster aku kemarin sempat beli buku disana yang yang David Copperfield itu loh aku beli sampai empat buku itu belinya dari dua toko harusnya saya dapet tiga tiga undian sih kok cuma dikirimin satu holy shit holy fuck oh man this is fucking awesome what the fuck oh yes shit oh fuck yes ini dia kartu Black Hudson yang sangat saya tunggu-tunggu aku aku kemarin miso-miso karena gak digirimin ini ternyata memang ngirimnya terpisah pengen lihat depannya gimana depannya kita lihat guys satu dua tiga oh yes 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 oh my god this is fucking awesome deck guys ya sayangnya ini ada dan dikit ya gak apa-apa daripada gak punya ya kan ini kartunya David Copperfield History of Magic deck isinya kartu Black Hudson untuk ASCOP dan desain lainnya aku kurang paham apakah ini cuma ganti book doang hmm kemarin saya 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 tuh dapet resinya itu dua dua deck ini dua buah resi cuman kok barangnya cuma satu gitu tapi ya gak apa-apa daripada gak dapet ya kan kemarin udah miso-miso karena gak dapet ternyata dikirimin satu gak apa-apa lah ini aku yakin saya orang Indonesia pertama yang punya kartu ini karena kartu ini memang US only tidak dijual di manapun hanya dikasih ke orang-orang US nah kemarin pake nama temanku saya habis dua juta lebih kemarin untuk beli kuponnya cuma dapet satu ini doang nanti pasti ada yang nanya ada yang tanya dijual gak? enggak mau dijual dong ya enggak dijual kalau dijual berapa? ya paling 10 juta ya dijual dong tapi jangan segitu dong kan jadi galau aku kan jadi memang gak dijual karena saya cuma punya satu walau saya punya dua ya mungkin satu enggak jual oke ini cakep sih ya 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 enggak keren sih ini cuma enggak se-keren foto yang di Instagram kalau di Instagram itu lebih keren lagi fotonya mungkin karena efek kamera ya atau mungkin di layar ini cakep juga oh iya ini di layar HP cakep banget guys kalau saya lihat langsung kurang sesuatu gitu kurang feel-nya kurang auranya kurang tapi ini pertama di Indonesia dan mungkin masih satu-satunya ini dicita lima ribu pieces lima ribu deck cuman gak tahu apakah nanti akan dirilis sisanya atau enggak yang jelas sudah dibagi-bagikan ke orang Amerika secara gratis ada yang dapat gratis ada yang harus beli buku kemarin saya panik buying jadi aku beli sampai 3 kupon untuk dapatkan ini ternyata orang-orang yang tidak beli juga dapat yang free kuponan ternyata juga dapat kalau gitu kemarin aku gak usah beli ya input satu kupon aja yang gratisan endingnya juga cuma dapat satu oke nah gitu aja baik demikian unboxing kita pada kesempatan kali ini terima kasih sudah nonton sampai sejauh ini sudah sampai nonton kartu ini dijamin pasti nanti pasti pada nawar setengah manti ya tapi tetap karena cuma satu gak dijual kecuali aku dapat info nanti akan rilis lagi nah kalau riliskan kita akan buka pre-order cuman kan dari pihak dia tidak tidak ada pengumuman tidak ada info rilisnya kapan saya sih berharap malah ini nanti rilisnya di teori 11 gitu pakai elite point gitu mah aku seneng jadi untuk dapat ini kalau pakai elite point aku seneng banget tuh malah nanti kan tinggal belanja dapat elite point terus ini dapat bonusnya gitu cuman tidak seperti itu sayangnya ini beneran kalau misalkan teori 11 rilis ini di elite point di elite point itu misalkan kita belanja 500 dolar gitu ya berarti kita dapat 5000 point tuh misalkan nanti poinnya 5000 aku langsung belanja 500 dolar di teori 11 biar dapat ini begitu ya mudah-mudahan ya nanti kartu ini akan rilis di teori 11 atau rilis publik karena 5000 deck itu cukup banyak untuk disimpan seorang dapat ini masak dia nyimpan 5000 deck di kamarnya gitu buat apa coba kan mending dijual ke publik internasional gitu ya biar semua orang bagian oke itu aja malah berpanjang lebar ini baik terima kasih ya mesra aja sampai jumpa pada unboxing-unboxing berikutnya salam mantap selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati